Screen. Indonesia resmi memasuki zona resesi dan hal ini diperkuat dengan rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Badan Pusat Statistik yang menegaskan bahwa ekonomi kuartal 3 tahun 2020 tercatat minus 3,49 persen. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020 mengalami kontraksi yakni sebesar minus 3,49 persen. Hal ini artinya secara data perekonomian Indonesia resmi memasuki jurang resesi. Kepala BPS Soeharyanto menegaskan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 ini minus 3,49 persen secara year on year, dimanikan dengan periode yang sama tahun 2019. Dengan kondisi ini Indonesia memasuki resesi ekonomi di tengah pandemi. Di mana Indonesia resmi resesi karena dua kali berturut-turut pertumbuhan ekonomi minus. Pada kuartal 2-2020 pertumbuhan ekonomi juga minus sebesar 5,32 persen. Kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019, berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y on Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen. Tetapi kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif 5,05 persen. Sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan satu sampai dengan triwulan ketiga, itu masih mengalami kontraksi sebesar 2,03 persen. Di sisi lain, Kepala BPS menambahkan jika dibandingkan dengan kuartal 2-2020, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3-2020 mengalami pertumbuhan 5,05 persen. Sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 hingga kuartal 3 masih mengalami kontraksi sebesar 2,03 persen. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel.